Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lihat tentang apa tashahud ya yang beliau sampaikan Ya siaku tashahud Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 bentuk Yang pertama tashahud ibnu mas'ud namanya Artinya tashahud dari jalan riwayat Abdullah bin Mas'ud Kata beliau Alhamani Rasulullah s.a.w. tashahuda Sebagaimana beliau mengajarkan aku tentang satu surat dari Al-Quran Apa bentuk tashahudnya ini dia Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu dia Lanjut ini tadi tambahan ya tambahan daripada riwayat hadisnya kalau bentuk tashahudnya itu itu dia itu dia itu apa namanya ini tashahudnya Ibnu Mas'ud ini hadis bisa antum cek nanti banyak perawinya ini ya perawinya bisa dicek Bukhari dan Muslim Ibnu Abi Syaibah juga Asiraj dan Abu Ya'la dan juga dia mukharraj di dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalil karya Syekh Al-Bani kemudian berikutnya tashahud Ibnu Abbas kalau tadi tashahudnya Ibnu Mas'ud sekarang tashahudnya siapa? Ibnu Abbas tashahudnya Ibnu Abbas atas atahiyatul mubarakatus salawat ut-tayibad atahiyatul mubarakatus mubarakatus salawat ut-tayibad itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatus Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah dia gak pakai abdun abdullahi wa rasuluh jadi dia asyadu anna muhammad wa asyadu anna muhammadan rasulullah kalau dalam riwayat Ibn Masud tadi wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nah itu dia tashawad yang ketiga tashawad Ibn Umar tadi kan tashawad Ibn Mas'ud tashawad Ibn Abbas kalau Ibn Abbas ini perawinya adalah muslim dan Abu Awanah wa syafi'i wa nasai tashawad Ibn Umar itu mengatakan asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini hadis Abu Daud dan Daruk Kutini dan disohikan oleh Imam Daruk Kutini kemudian tashawad Ibn Musa al-Ash'ari hampir sama seperti kata beliau at-tahiyatu ta'ibat as-salawatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juga sama riwayat Abu Muslim riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah dan Abu Daud dan Ibn Umaja kemudian tashawad Ibn Umar bin Khattab at-tahiyatu lillah at-tahiyatu lillah at-tahiyatu lillah at-tahiyatu lillah assalamualaikum sampai seterusnya ya sama juga tashawadnya saja awal-awalnya itu agak berbeda lapasnya tapi maknanya sekiranya hampir sama kemudian terakhir tashawadnya tashawadnya Ibn Da' Aisyah seperti kata beliau at-tahiyat at-tayibat as-salawat as-zakiyat lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya jadi maksudnya disini ada 6 versi tentang tashawad itu tapi antum takutnya 1 versi pun gak ada antum ikuti itu masalahnya dan itu 6 versi memang tapi 1 pun antum gak ikuti gak antum cocokkan coba antum cocokkan nanti ya yang mana kena antum jangan-jangan antum di Ibn Mas'ud gak kena Ibn Abbas gak kena Ibn Umar enggak Abu Musa enggak tashawad Ibn Khattab enggak Umar bin Khattab tashawad Ibn Da' Aisyah juga enggak entah tashawad siapa entah dari negeri entah antah berantah ya istilah orang kan gitu entah negeri dari negeri mana negeri antah antah berantah negerinya gak ada antah berantahnya ya ya yang tashawad Ibn Abbas ya tashawad yang kedua itu tashawadnya Ibn Abbas tashawad Ibn Abbas itu adalah attahiyatul mubarakatus salawat uttayibat lillah assalamualaika ayuhannabi warahmatullahi 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 assalamualaika wa'ala ibadillahi wassalihin kalau dari situnya hampir sama semua yang berbeda itu di awal itu ada yang attahiyatul lillah wassalawat uttayibat ada yang attahiyatul mubarakatus salawat uttayibat gitu Muhammad dan Rasulullah gak pakai abduhu warasulullah tapi dikatakan wapi riwayatin abduhu warasulullah ada riwayat tadi tuh riwayat Ibn Abbas tadi eh Ibn Mas'ul tadi ini Ibn Abbas kalau Ibn Mas'ul pakai Abdullah warasulullah dan di awalnya beda dia kalau Ibn Mas'ul attahiyatul lillah wassalawat uttayibat assalamualaika ayuhannabi gitu kalau ini attahiyatul mubarakatus salawat uttayibatul lillah jadi maksud saya antum cocokkan aja yang manapun banyaknya ini masalahnya gak ada yang cocok apa Ustaz nah itu masalahnya antum jangan buat-buat tersyahut sendiri ya nah gitu buat tersyahut sendiri Ustaz gak boleh ikuti ini memang enam takutnya satu pun antum gak ada yang kena ini itu masalahnya disitu ya intinya kalau antum mau belajar totalitas tentang sifat salat nabi ya pelajari lah ini jangan sampai ketinggalan ini dalil semua ya kalau antum memang belajar salat betul jadi antum kira jangan antum kira salat ini mudah yang ngerjakannya mudah orang balik-balik gitu ayahnya rakat 1,2,3,4 kan hampir bermiripnya masalahnya bacaannya betul gak antum pernah gak dibaca oleh nabi sallallahu alaihi sallam jangan sampai bacaan antum itu gak pernah dibaca oleh nabi sallallahu alaihi sallam saya takutnya begitu nabi gak baca sahabat pun gak pernah baca antum negeri apa namanya negeri antah antah baranta ya baik kita lihat ikhwati billah azani allahu ta'ala wa iya kum jamian halaman berapa kemarin 14 ya apa sekarang ini nomor berapa nama ya ya silahkan antum dulu baca bismillah itu yang anda bilang kemarin jadi kalau antum rukuk itu usahakan jangan terlalu ke bawah kali jangan terlalu apa itu namanya dengak ya dengak atau apa namanya ke atas ya coba antum dulu akhir rukuk yang benar dulu silahkan rukuk yang benar gimana allahu akbar ya rukuk aja silahkan kepala antum agak naik sikit lagi apanya punggungnya direndahkan kepalanya diapakan minimal gitulah boleh lah tapi jangan terlalu coba tunduk yang salah yang salah yang salah rukuk yang salah iya ke bawah kali kepalanya itu salah salah dalam pengertian makhluk bantu sunnah itu aja bukan batal loh sholatnya enggak paham atau dengak-dengak gimana dia wah gitu berarti ini belum tuntas kalau belajar sepat sholat lebih belum tuntas ini orangnya kayak gini maksudnya ini contoh salah paham ustad batal gak sholatnya ya enggak batal wala subarakallah tapi itu mukhalapatus apa arti mukhalapatus sunnah menyelih sunnah dalam perkara itu nah itu ya lanjut nomor 7 itu anda bilang kemarin sujud yang paten itu gimana gimana sujud yang paten itu adum dulu akhir sujud sujud yang paten ya situ aja ya bagus tangan antum dibuka lagi dibuka lagi akhir di kedepankan dibuka lagi tangan antum ini dibuka ke depan gitu perutnya kan dengan pinggang pahaknya ikan ini kena itu kena enak cantik coba yang jelek kodok coba kodok kodok-kodok sujud kodok gimana enggak pantatnya dekat itu lagi itu namanya ya udah-udah oke paham itu keliru yang tadi itu yang bagus tapi jangan pula sampai antum karena apa kali sampai ke sana coba yang yang ini coba 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 antum antum-antum yang salah yang salah yang terlalu maju betul coba itu jangan ya jangan begitu betul kita menjaga jarak tapi jarak yang terukur juga paham jangan mentang-mentang kita ingin apa maju kali enggak bener juga ya paham ya jangan terlalu kodok kali kodok ngerti ya dia melipat semua dia apa macam orang kedinginan enggak begitu jadi kalau kita kecuali sholat jamaah ya tentu enggak bisa kan sholat jamaah enggak bisa kita buka tangan kita karena sempit itu enggak masalah kalau kita sholat munparit atau jadi imam jadi munparit atau imam dia macam dia banyak orang aja tetap kayak gini itu enggak bener jadi kita menunjukkan dalam sholat itu orang yang semangat paham ya jadi orang enggak semangat sholat itu rukunya aja gini Allah gini itu bisa enggak sah kalau kita belajar nanti minimal memang kapak tangan ini menyentuh lutut memang ini menyentuh gitu tapi kan macam enggak enggak setengah hati aja dari rukunya ini memang enggak mau gini aja lah ada kadang-kadang sholatnya enggak ada cuma ninahnya ketika itidal ini kan udah kayak ginilah dia rukunya gitu langsung dia sujud enggak sah kan ada yang cuman cuman bilangkan sami Allah lima nama dia langsung diak sujud itu enggak sah ya itu enggak sah sholatnya atau orang yang masbuk sebagaimana anda sampaikan orang yang masbuk kalau dia takbirnya hanya satu maka waktu ikhram itu wajib dilakukan ketika untuk berdiri enggak ada cerita takbir untuk ikhram waktu untuk merukuk enggak ada itu paham waktu dia rukuk lalu dia takbir situlah dianggapnya satu semua enggak bisa jadi antum kalau masbuk takbir dulu berdiri sambil Allah apa Allahu Akbar baru Allahu Akbar lagi untuk itikalnya jangan satu takbir itu antum mengikut terus Allahu Akbar kalau dia takbir itu ikhram gimana harus kita dalam keadaan posisi berdiri paham nah gitu jangan main potong kopas saja karena antum sudah seprin dari sini karena udah mau habis imamnya sudah mau apa mau selesai ya masbuk dihukum gitu kan awas seprin dari sini kan seprin tau kan seprin apa itu seprin 100 meter kan kalau kita kalau kita mau waktu udah adan pun masih main-main itu namanya orang yang gak berdiri dengan soalan antum 10 menit antum giring diri antum sudah mulai siap-siap sudah mulai karena mengeberikan ilmu itu adalah Allah alimukum Allah itu minalah ilmi illa qalila taib akmil nomor yang ke delapan jangan kayak gini ya jangan di tangannya itu salah sujudnya yang salah yang tangannya itu ya coba yang ya Allah ya itunya dijatuhkan jatuhkan tangannya nah gitu itu gak boleh ya kayak gitu paham dia dijatuhkannya gitu itu gak boleh yang seperti itu ya barakat lafik dicontoh yang salah lanjut nomor yang disebut dengan duduk if tirosh paham nah gitu ya terus kita bilang duduk tawar ya kalau if tirosh itu seringnya kita lakukan kapan ketika duduk diantara dua sujud ya itu duduk itu sebenarnya ada bentuk duduk lain ada bentuk duduk lain silahkan coba duduk praktik duduk yang benar itu coba tadi coba antum yang tadi ini bisa seperti ini ini duduk sunnah yang yang mukhalafat sunnah coba yang mukhalafat sunnah ah gitu duduk dia di di dua apanya itu dua kakinya itu mukhalafat sunnah yang sunnah yang coba yang satu versi satu ah ini satu dia mendudui apa namanya ini kaki kirinya ya itu satu atau yang kedua tadi yang sunnah ah gitu boleh itu sunnah dia berdekatkan apa namanya kakinya gimana ada dari di sini gak di bawah kalau memang ada dari paham terus yang berikutnya gak apa-apa bagus itu itu kritis namanya ini baru harus kritis ini dua ya yang seperti ini yang mukhalafat sunnah gimana yang mukhalafat gitu dua-duanya dia duduk di atas kedua telapak kakinya itu gak sunnah atau yang lain duduk langsung sakit ya kata orang obat itu obat untuk apa rematik segala macam lah obat itu kalau bisa anak-anak biasanya gampang kalau saya pun agak pening itu coba bisa ah gitu sakit itu itu sakit kalian memang macam kejepit pintu kita tapi itu obat obat katanya obat rematik apa segala macam ya rematik aja dari tadi rematik kemudian asam urat apa lagi kolesterol tinggi ya dan lanjut nomor berikutnya lanjut terus jadi memang ada khilat di kadang para ulama ada yang mengatakan dia ini dari awal sudah tegang ketika dia doa semuanya dia assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dia bergerak ya kemudian Allah dia bergerak gerakan ini pun beda ada yang mengatakan dia bergeraknya begini ada yang dia bergeraknya sekali-sekali intinya ikhilab hadis yang mengatakan gerak ini tahrikulus bu saya kira udah pernah bacakan disini itu memang dikhilapkan tapi syalbani dan yang lainnya mereka mengatakan hadisi suhih sehingga dia digerakkan kalau pun gak menggerakkan gak masalah jangan jadi berantam bahwa dia gak gerak ada yang gerak dia gak sunnah ini sabar berarti ini salam ada istilah gitu dua-duanya benar yang gak benar itu yang gak sholat paham ikhilab itu gampang dan itu gak ada masalah ini dia salawat yang kita sampaikan kemarin itu kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad ka masalahi ta'ali barahim wa ala ala barahim inda kahbir majid Allahumma wari ala Muhammad dan seterusnya terus membaca doa pada seterusnya doa kemarin yang ditampilkan seperti Allahumma inni audubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa filatil mahyya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal kemudian Allahumma inni ala fikrika syukrika Allahumma inni salam tu nafsi du man kakira wa la yagfiru dunuba ilanta faghfirin maghfiratan min indika warahamni innaka antal ghafurur rahim dan yang baca juga ya muqallifal qulub sambil kalbi ala dini ya mu sarifal qulub sarif kalbi ala qatik 14 minta hujan ini sholat-sholat jahriyah maksudnya sholat jahriyah itu ya begitu lanjut 15 ya jadi ini sholat-sholat sirriyah ya ketika sholat sirriyah ini zuhur dan asar tapi ada juga sirriyahnya tapi tidak sempurna seperti maghrib dan isya terus membaca hmm 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 lupuk bagi seorang imam makmum atau yang sholat pendirian termasuk juga sunnah sholat adalah meletakkan kedua telapak tangan pada lutut dengan jarangkan jari-jari tangan pada satu lupuk. Ya jadi nomor 16 ini membaca ayat setelah kita membaca surah al-patiha ya dengan memperhatikan juga bacaan sunnah lainnya dalam sholat selain apa yang sudah kami sebutkan di atas sebagai misal katanya tambahan doa jadi setelah kita membaca al-patiha baca doa baca ayat atau bacaan-bacaan dikir itu katanya boleh ditambahkan diantaranya seperti robbanah walakal hamdu ini bisa tambahannya. Kalau kita tambahannya berarti kan dikir waktu itidal ya dikir waktu itidal bisa kita cek disini di halaman kalau Syekh al-Bani membaca menyampaikannya bentar ini bahkan disini kalau kita mau cek ikhwan Nabi SAW diriwetkan apa yang dibaca oleh Nabi kalau sholat pajar apa yang dibaca oleh Nabi SAW kalau dia sholat subuh apa yang dibaca kalau dia ini luar biasa ini ini bisa kita lihat maka naya qura'uhu salam bisalawat apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW waktu dia sholat kita cek dulu ya kan tadi membaca katanya apa saja selain patiha maksudnya apa saja sholatul pajri kalau sholat pajar karena sallallahu alaihi salam ya qura'fiha bitual al-mufassal bitual panjang yang yang mufassal panjang yang mufassal itu hiya sab'al akhirah minal Quran wa awal huqaf dari surat qab ke bawah itu namanya sab'at sab'at apa namanya ini asuar al-mutawwal al-mufassal gitu dari qab dia qab ke bawah itu kalau pajar sama seperti yang untuk membaca ini masya Allah kadang baca surah apa Nuh kadang al-ma'arij kadang asaf dan seterusnya itu bagus ya qab keknya jarang kadang ada memang ya wakana ahyanan yakraw al-waqi'ah juga wanahwa hamil as-suar fi roq'ataini kan subuh turur raka'at wa qara'amil surati tur juga wadhalika fi hajit al-wada'at pernah juga beliau membaca surat tur tapi itu dia jiwada kemudian wakana ahyanan yakrawu bi kisar al-mufassal kisar al-mufassal itu dari mana idha syamsu kuwirat dan seterusnya kadang juga membaca beliau kadang beliau membaca artinya pariatif beliau kadangnya yang panjang kadangnya ada yang pendek kadang terduk kadang kemudian apa namanya ini pernah beliau kata salat subuh di makkah beliau membaca surat al-mu'minin surat al-mu'minin dibacanya beliau oleh sallallahu al-assalam wakana ahyanan ya umuhum piha bisopat kadang beliau membaca surat al-sopat wakana usalli ya umal jumlah al-lam tanzil al-sajalah wafisani hal atang al-al-insan sebagaimana dibacakan oleh sering imam kita kalau jumat sunnah untuk mengambil sujud tilawa jadi al-lam tanzil al-sajalah dan juga hal atang al-al-insan meskipun kita kadang-kadang kalau mahasiswa kalau jumat pagi agak lambat-lambat jalannya ya kan karena panjang santai-santai aja dulu mandi masih bisa sempat insyaallah apalagi imamnya agak ini kan agak-agak bacanya pun salah-salah ulang lagi ulang lagi jadi panjang jadinya wafisani ya wakana yaitul firak atil ula wa yuqassir pisan ya biasanya beliau rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua ini luar biasa nih mashaAllah ini dijelaskan semua kita lihat ya sholat zuhur yang beliau baca adalah membaca yakro' firak atini awlayayini bifatiyatil kitab wa surat ini wa yaitul fil ula malayatul pisania wakan ahyanan ya beliau sallallahu alaihi sallam yakro' katanya qadra salasina ayah dari surat alim lam tanzil asajadah rakaat pertama kalau surat zuhur beliau terkadang beliau membaca 30 ayat dari alim lam tanzil asajadah surat asajadah terkadang beliau membaca awasamai wa tarik kadang asamau datil buruj kadang walayli idayak syah itu surat zuhur paham ya surat zuhur terkadang beliau membaca surat ishiqqq suratul asr beliau membaca al-fatihah kemudian membaca qadra khom sa'atashara ayatan ya kadang beliau membaca sekedar 15 ayat dari surat-surat yang panjang berarti mungkin juga tadi dari alim lam tanzil atau al-maqarah atau apalah begitu terkadang beliau membaca apa namanya ini surat-surat lain yang penting beliau membaca itu katanya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua tapi sekitar 15-an ayat berarti kalau 15-an ayat surat apa kira-kira kalau surat pendek al-ghashiyah berapa dia panjang ya yang sekitar-sekitar gitu 15-15 ayat lah kalau ad-duha kayaknya gak sampai ya 15 ayat mungkin al-alak al-alak ya al-alak 19 lebih kurang seperti asyams boleh ya kemudian surat maghrib beliau membaca ya selama maghrib kalau lagi safar membaca atin wal-zaitun ya kemudian terkadang beliau membaca atur kadang mursalat juga nah gitu ya kadang al-a'rab ya tapi tidak tidak ini wakana akhirnya al-a'rab fi-raq atini kadang beliau membaca surat al-a'rab tapi dalam dua rakaat itu jadi al-a'rab itu beliau baca apa namanya ini panjang ya tapi dibagi dua rakaat kemudian sholatul isya' beliau membaca kalau sholatul isya' yaitu asyam suatu ha-ha idda sama unsyakat atini wal-zaitun dan selanjutnya ini lengkap sekali keterangannya disini Masya Allah ya apa yang mau kita cari tadi bacaan apa tadi dikir ya ketika ketika apa tersyak apa ruku iktidal maksudnya nah iktidal ketika itu bisa dibacakan pertama 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 10 versi pertama boleh membaca Rabbana Walakal Hamdu satu pakai waw Rabbana Walakal Hamdu yang kedua boleh membaca Rabbana Walakal Hamdu tanpa waw yang keempat dan yang ketiga dan empat boleh membaca pakai Allahumma Allahumma Rabbana Walakal Hamdu atau Allahumma Rabbana Walakal Hamdu oke empat ya yang kelima mil as samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min syi'in ba'du ini tambahannya tambahan dari yang Antun baca tadi jadi Antun boleh membaca Rabbana Walakal Hamdu mil as samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min syi'in ba'du boleh atau Allahumma Rabbana boleh tadi jadi kan empat versi yang udah dibaca tadi Rabbana Walakal Hamdu atau Rabbana Walakal Hamdu atau pakai Allahumma nah ditambahkan tadi apa mil as samawati mil al-ardi wa mil amasyikta min syi'in ba'du itu yang kelima yang keenam mil as samawati wa mil al-ardi wa wabaynahuma wa mil amasyikta min syi'in ba'du boleh jadi Antun panjangkan seperti Antun baca Allahumma Rabbana Walakal Hamdu mil as samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyikta min syi'in ba'du ini yang ketujuh yang keenam yang ketujuh ada tambahannya lagi wa tarotan yudhipu ila dalika kaulahu terkadang beliau udah panjang tadi itu panjang lagi atau Antun gak panjang Antun hanya baca Rabbana walakal hamdu ahlas sanai wal majdi lama ni al-ima'atita wala mu'til wa manakta wala yang fa'udal jadi min kal jan boleh itu yang ketujuh yang kedelapan boleh Antun tambahkan lagi Rabbana walakal hamdu tambah mil as samawati wa mil amasyikta min syi'in ba'du ahlas sanai wal majdi ahaku ma'kal al-abdu wa kuluna laka'amdun Allahumma al-ima'atita wala mu'til wa manakta wala yang fa'udal jadi min kal jan itu yang ketujuh yang kedelapan yang kesembilan boleh ditambahkan lagi ini terkadang kalau bersolat malam beliau tambahkannya begini ditambahkannya lagi Rabbana walakal hamdu li rabbil hamdu boleh yang kesemuluh ini dia 10 versi kalau Antun ingin membaca tikir-tikir ketika intidal silahkan dibawa aja ini jadi kalau ada orang sholat gak ngikuti satu pun ini ini 10 versi satu pun gak diikutinya parah khayla itu udah 10 versi pun disediakan gak juga ini hadis-hadisnya bisa di cek hadis-hadisnya bisa di cek ya ada muslim Abu Uwana ada Abu Daud ada Anasai dan seterusnya ini enak kita baca kayak gini dari letok enak gimana? boleh Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu pakai waw dan tanpa waw makanya kalau Antun lihat mubalik masjidil haram selalu singkat aja dia dia langsung Rabbana walakal hamdu atau Rabbana alakal hamdu karena makmum gak disunahkan mengucapkan samia Allah liban hamidah dia langsung nyambar nyambar apa? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana alakal hamdu gak ada dia ulangi lagi samia Allah liban hamidah juga gak seperti takbir intikal takbir intikal kan kita ngulangi kan Imam takbir Allahu Akbar kalau mau dia rukuh atau dia sujud kita ikut takbir akbar juga tapi kan jika samia Allah iman hamidah apakah kita ikuti itu? gak kita langsung apa? Rabbana alakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana alakal hamdu Allahumma robbana walakal hamdu nah itu dia jadi ada 10 versi terkait dengan itu lanjut kalau diperhatikan juga kalau diperhatikan juga sunnah-sunnah sholat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam seperti misalnya seperti misalnya membaca lanjutan-lanjutan dari bacaan Rabbana walakal hamdu pada saat bangkit dari ruku bagi imam makmum dan yang sholat sendirian bacaan lanjutan tersebut adalah sunnah termasuk pula sunnah sholat meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan menjarankan jari-jari tangan pada saat jadi waktu rukuantum jari-jari tangan itu jangan dikepal tapi dia baik dijarankan ya standar aja maksudnya jangan dikepal aja ya udah ya lanjut pelajaran ke sebelas pelajaran ke sebelas hal-hal yang membatalkan sholat hal-hal yang membatalkan sholat ada delapan yaitu satu berbicara dengan sengaja apapun orang yang lupa dan tidak tahu hukumnya maka sholatnya tidak batang dua tertawa tiga makan empat minum lima terbuka aurat enam menyimpang jauh dari arah kiblat tujuh banyak bergerak yang tidak perlu dan berturut-turut lapan batal kesucian kesuciannya atau wuduk atau wuduk ya jadi yang pertama yang membatalkan sholat berbicara dengan sengaja sementara dia ingat dan tahu hukumnya ada pun orang yang lupa dan tidak tahu hukumnya maka sholatnya tidak batal ya ini biasanya anak-anak yang sering kayak gini kan makawannya dia gitu imam lagi sholat ya anak-anak karena dia gak tahu ya tertawa makan minum ada pula orang makan dan minum sedang sholat dia memakan sisa makanan di mulutnya ada teg gigi ya kok ada ikan ini ya sekalian aja lah seharusnya apa dilakukan kalau antum menemukan makanan itu ya antum buang antum keluarin taruh di kantong gitu jangan dinikmati pula nah gitu gak boleh ya nah gitu makanya kan antum dianjurkan kalau mau kita sholat itu ngapain sih siwak ya siwaknya itu kalau bisa memang siwak kayak Arab itu ya siwak kita di Indonesia kan siwaknya pakai apa ya pakai odol ya kalau di Arab itu memang ada kayu dia ada kayu siwak namanya itu bagus dan itu masya Allah katanya enzim-enzimnya itu bagus ya untuk gusi dan lain-lain itu masyai-masyai itu dia seperti ada pulpennya disini bukan pulpen itu siwak gitu sunah itu memang Nabi SAW melakukan itu ketika komat gitu sibuk dulu siwak nah gitu sikit aja jangan pula banyak kali ada yang siwanya besar kali tuh kadang-kadang jangan besar kali sekecil aja dia disini jarang orang beli siwak ya jarang ya dimaksud juga gak dijual takutnya itu gak mau beli itu aja ya bukan nyala stok ya terbuka urat ya jadi bagaimana Pak Ustaz kalau terbuka urat sedang kita sholat terbuka urat ketika antum sedang sholat gak batal otomatis tidak batal ketika antum memang langsung menutup paham nah gitu ketika antum langsung menutup nah gitu kemudian menyimpang dari arah Qiblat Qiblat itu wajib kita menghadap Qiblat tapi kata para ulama kalau kita di Makkah di masjid orang wajib dada kita ini berhadapan dengan Kaabah karena orang sholat di Kaabah kan keliling kan tapi kalau orang yang jauh dari Makkah yang penting arahnya gak mesti dada antum ditarik benang gak kena dada antum ke Kaabah gak apa-apa penting arahnya udah bener maka kadang-kadang kita lihat di masjid itu kadang-kadang dirubah itu kan sebenarnya gak mesti demikian kalau memang arahnya tepat udah gak masalah gak mesti dada karena sebagai masjid gitu kan kita lihat masjidnya kayak gini dari luar di dalam kita kok mereng-mereng gini jadinya betul gak? pernah antum lihat kayak gitu? itu sebenarnya gak perlu kalau memang arahnya udah tepat searah aja arah barat kita kan disini barat lah umumnya gitu kan udah gak mesti ditarik benang dari Kaabah ke dada antum kena gak dada antum nih gak kena dada antum gak sah gak begitu itu yang wajib apa itu? menghadap Kaabah dia langsung dadanya dimana itu? di Mekah sana di Masjid Laharam iyalah antum Kaabah ke sana antum kemana lagi rupanya nah gitu ya gak boleh tapi kalau kita jauh-jauh gimana? hanya wajib arahnya arahnya udah benar gitu loh gak mesti ditarik benang ngerti? makanya masjid-masjid itu kita katakan kalau emang gak parah kali nyimpangnya gak perlu dirubah di dalam paham? tapi kan orang panatik oh gak enak lah Ustadz gak patin ya ya terserah antum lah kalau gak patin gak abdol gitu ya ya itu terserah lah ya itu sebenarnya arah yang dituntut apa lagi? habis ya? banyak bergerak nah ini dia yang tidak perlu dan berturut-turut kalau perlu mau 2 juta kali pun gak masalah kalau dia perlu Nabi SAW itu pernah turun wahyu waktu beliau sedang sholat beliau maju beliau mundur sahabat pun ikut maju dan ikut mundur wahyu turun ternyata atau Nabi SAW membuka sendalnya ketika dia sholat boleh? para sahabat pun karena itibaknya mereka langsung buka sendal juga Nabi nanyai eh kenapa kalian tadi buka selop? ya kamu buka Rasulullah Rasulullah buka selop ya kamu buka selop lah kami kirain apa aku tadi jibril gak setau di sendalku ini ada kotoran dan najis maka aku buka kalian ngapain buka selop? ya Rasulullah buka kami buka lah kami pikir apa gitu kalau kita kan enggak itulah kita ini gak cocok jadi sahabat memang iya lah jadi sahabat itibaknya itu sangat penting gak perlu yang nanya kalau Rasulullah lakukan ya Allah udah lakukan udah nanya lagi Subhanallah dan itu menjadi hukum banyak dari hadis ini bolehnya orang pake sendal waktu sholat nanti pake sendal ke masjid sana boleh? boleh ha? gak musyip sepatu itu itu orang musyapir ha? di demo itu soal lain ha itu kaos kaki? boleh kalau yang terkait dengan musyapir menyapu dua sepatu itu lain lagi syaratnya itu syaratnya harus ketat harus dia menutup mata kaki gak boleh sendalnya sendal yang yang biasa aja nah gitu dan itu kan masanya tiga hari tiga malam kalau bagi musyapir kalau mukim satu hari satu malam dan ini sunnah ini dipraktekkan oleh asatidah kita ketika mereka pergi ke negeri Eropa yang dingin nah ini sunnah ini Masya Allah mereka amalkan ya jadi kalau uduknya batal gimana? gak perlu buka kos kaki cukup menyapu atasnya aja sebagai ganti dari membasu kaki karena memang disana itu dingin ya sampai kadang-kadang minus derjat kalau di beras tagi saya kira berapa baru? ada minus gak ya? palinglah mungkin enam gitu kan lima derjat gitu kan tapi kalau di luar negeri itu bukan hanya bukan hanya nol derjat minus gitu subhanallah iya salju segala macam dinginnya minta ampun makanya kita pakai pakaian tebal kos kaki segala macam itu aja kadang-kadang orang gak tahan ini sunnahnya diamalkan insyaallah luar biasa ini sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam jadi bergerak banyak berturut-turut pun gak batal ya dengan catatan itu kebutuhan contoh hantu mengutup sab ke depan bergerak tiga kali gak apa-apa 20 kali juga gak masalah kalau itu kepentingan sholat karena bergerak itu kan ada bergerak wajib kan apa bergerak wajib gerakan sholat itu kan jadi gerak wajib masa pula antum gak bergerak macam tembok aja antum sholat gak ada itu jadi kalau orang bilang kalau kita bergerak tiga kali gini aja udah batal siapa yang bilang batal kan kita bisa ada dalil nabi sallallahu alaihi wa sallam turun wahyu waktu sholat beliau membuka selop itu yang kedua yang ketiga beliau membuka pintu untuk Aisyah ketika sholat sholat malam rumah beliau kecil lalu bunda Aisyah masuk beliau buka pintu atau dalam ruang lain dikatakan beliau menggendong salah satu cucunya silap-silap saya atau salah seorang anak sahabat beliau gendong sambil sholat belum lagi Hasan dan Hussein naik-naik di bungung nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika sujud Hasan dan Hussein datang ke masjid lalu naik-naik kan kakeknya itu sahabat pun heran kok lama kali ini salah seorang sahabat mengatakan aku tengok rupanya Hasan dan Hussein lagi disitu kata nabi aku tidak ingin segera menyelesaikan kebutuhan mereka karena dia irtahalani dia menjadikan aku kudak-kudaknya karena nabi sangat sayang kepada cucunya ini Al-Hasan wal-Hussein dan kita pun harus cinta dan mencintai Al-Hasan dan Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhum jami'an dan diriwetkan itu wanita suka sekali sama Al-Hasan dan Hussein iya sehingga banyak istrinya Al-Hasan itu banyak yang suka walaupun dicerai oleh Hasan gak masalah karena mereka ingin sulalatun nabi yang mereka cari keturunan nabinya paham yang mereka cari itu sulalatun nabinya gak masalah walaupun dicerai oleh Hasan gak apa-apa tapi udah dicatat dalam sejarah bahwa dia pernah dinikahi oleh cucu nabi s.a.w sulalatun nabi sulalatun nabinya kan dapat kalau nikah samantum dapat apa gak dapat apa-apa gitu lanjut nomor 8 ya jadi batal kesuciannya maksudnya apa ya Juan ya batal sucinya dia empamanya buang angin atau tiba-tiba keluar madinya atau wadi atau maninya gitu bisa jadi ya batal lah ya batal solatnya kenapa karena batal udhunya ya batal solatnya itu lanjut syarat-syarat ke pelajaran ke 12 pelajaran ke 12 syarat-syarat udh ada 10 yaitu tentu Islam ya dua akal tiga tamis yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk empat niat lima meneruskan niat dengan tidak berniat untuk menghentikannya sampai selesai udhunya enam hal yang mewajibkan udh telah hilang hal yang mewajibkan udh telah hilang maksudnya apa hal yang mewajibkan udh telah hilang nah hal yang mewajibkan udh telah hilang apa hadasnya itu terus istinjak istinjak atau bersuji dengan air atau istimar bersuji dengan batu sebelum buduh lapan air yang dipakai untuk buduh suji dan berubah hal-hal lagi boleh dipakai berubah ya hilangkan penghalang sampingnya sampainya bukan sampingnya itu sampainya tiba waktu sholat jadi pertama syarat udh itu islam kalau dia gak islam gak sah udhunya walaupun dia udhunya bolak balik gak sah udhunya kalau dia orang kapir udhuk udhunya gak sah paham yang kedua berakal jadi orang gila sah gak udhunya Pak Ustaz gak sah ya orang gila kok dia mana pula ada orang gila udhuk dia ada gak ada jangankan makan aja pun lupa dia kadang-kadang apa pula udhuk lagi tamis membedakan antara baik dan buruk artinya artinya dia sudah gak ini ya balita atau apa ini ceritanya yang dia tamis dia umur-umur 6 tahun 5 tahun ini kan tamis ya sudah bisa membedakan mana baik dan buruk kemudian harus ada niat niat itu ibadah antum setiap uduk dapat pahala bukan sekedar itu seremonial untuk sholat enggak itu di badal agimah udhuk itu kalau antum meniatkan melaksanakan udhuk karena Allah mengikuti sunnah nabi masya Allah double-double antum dapat pahalanya karena dalam islam ini bertanya aja pun dapat pahala kita kok bisa Pak Ustaz kalau antum meniatkan menjunjung tinggi perintah Allah antum bertanya itu karena Allah perintahkan dalam Al-Quran ketika antum bertanya hadir niat antum aku bertanya ini karena engkau ya Allah karena engkau yang memerintahkan bertanya Allah aku bertanya ya Allah karena mu dapat ilmu dapat pahala dapat apa lagi dapat hadiah ya kan banyak lah ya selamat menikmati apa lagi lanjut tadi oke meneruskan niat dengan tidak berniat untuk menghentikannya sampai selesai wudhu gitu artinya disebut dengan istishabun niat jadi niat itu menyertai semua perbuatan antum gak ada antum ah gue bentar kalian sudah wudhu ini jarang orang kayak gini sebenarnya jadi tidak ada dian-dian untuk membatalkan wudhu ada juga gak ustaz ada kadang mungkin orang buru-buru ya kan ayo-ayo nanti aja wudhunya disana pernah gak kayak gitu antum diajak antum mau wudh umpamanya disini gitu kan ada kawan antum ngajak mau berangkat ayo-ayo aku wudh dulu udah nanti aja kita wudhunya antum baru separuh baru basuh tangan tadi umpamanya pernah gak antum kayak gitu mungkin pernah lah gak sering gitu itu namanya udah batal wudhunya artinya nanti disana harus mulang dari awal lagi gak boleh teruskan ya tadi kan aku ada wudh ustaz tanganku tadi ya udah udah nceng gitu udah selesai ulang lagi dari awal kemudian apa lagi hal yang mau wajibkan wudh telah hilang apa rupanya yang mau wajibkan wudh telah hilang hades itu artinya apa hades disini antum harus totalitas selesai dulu jangan masih apa wudh antum gak boleh selesai dulu semua udah bersih semua udah antum istinjak udah apa baru wudh hal yang mau wajibkan itu lah selesai tujuh istinjak bersuci dengan air atau istinjmar bersuci dengan batu sebelum wudh boleh ya jadi kalau antum memang buang air kecil maksudnya BAB ya eh buang air besar itu ya BAC gitu BAK ya ya BAK lah ya buang air kecil maka antum boleh wudh dulu apa apa namanya ini istinjak dulu baru antum wudh jangan wudh baru antum kencing bakal wudhnya lagi ya kan aku udah wudh tadi Pak Ustaz keluar air seni antum itu membatalkan wudh ya ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya menjama' itu lebih abdol sebenarnya menjama' lebih abdol antara isti jemar dengan batu dan air antum pilih batu yang halus permukanya gak kasar ya tiga kali di apakan di di haspah itu helm itu itulah buang air besar ya silahkan dua-duanya bisa tapi kalau orang ingin meringkas lebih baik menggunakan air nah gitu kan ribet kita jadinya tapi ini perlu hukum kita ketahui kenapa antum bisa umpamanya antum naik gunung air gak ada gimana antum istinjaknya sesuatu yang menggantikannya lah kalau lebih baik batu tadi karena batu dia tapi batu yang halus permukaannya jangan batu yang kasar ya nanti antum meninggal dini ya bisa kan karena itu kan almukarram itu kan itu kan almukarram antum istidak orang apa almukarram 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 ya itu almukarram antum apa almukarram itu yang di yang dimuliakan kenapa antum gak mau muliakannya kalau ngantum muliakan gak jadi yumur 8 apa ini akhirnya ayo kita lihat air yang dipakai lagi apa halal lagi boleh dipakai untuk artinya airnya suci dan itu memang milih antum airnya bukan air rampasan orang bukan curian seperti air itu kan memang halal untuk kita gitu kan dan airnya air suci tidak najis silahkan ya sembilan menghilangkan penghalang sampainya untuk ke kulit mungkin ada cet cet minyak itu ya itu saya kira nyaman atau istilah orang sisi ya sisi apa sisi ikan ya itu makanya antum pastikan ya sampai air huduk itu ke kulit antum jadi kalau kita mau huduk ya mungkin kalau antumnya disini gak ada yang kerja-kerja yang kayak gitu kan mungkin kalau nelayan mungkin ya atau kerja di pabrik ikan atau di ngecet ya bangunan ya atau apa tukang las ya mungkin yang memang istilahnya ada kotoran yang seperti itu takutnya nanti air huduk gak sampai atau tukang adon kue ya adon kue gimana biasanya kadang-kadang bisa ya tepung itu mungkin keras apa intinya jangan sampai ada penghalang air itu sampai ke kulit antum nomor 10 tiba waktu sholat bagi orang yang hadasnya terus menerus jadi ada desa sal sulbaul namanya sal sulbaul itu orangnya kencing terus itu penyakit memang nasolullah al-abiyah istilahnya apa kantong kemihnya ya kantong kemihnya itu tidak berfungsi tinggal tidak bisa menyimpan itu penyakit nasolullah al-abiyah maka itu bagaimana wuduknya harus diulangi setiap saat jadi bagaimana dia Pak Ustadz dia dibuatkan kapas atau kain untuk menampung itu gitu supaya pakaian yang lain gak kena ngerti jadi Ustadz nanti dia sholat gimana waktu sholat dia bukan kair sininya keluar gak apa-apa udur bagi dia udur udur syar'i kalau bagi kita yang normal kalau kita keluar itu ya batal kalau bagi dia gak batal tapi catatannya Pak dia selalu mengulang uduknya setiap kali mau sholat kalau kita kan enggak kadang maghrib uduk kita sampai isya bisa betul kan kadang subuh uduk kita sampai suruh bisa gak bisa ya ada yang bertahan uduknya subuh sampai isya enggak ya gitu biasanya sering kalau saya kalau ngajar di luar lagi itu isya dan maghrib itu biasa gak artinya gak batal uduk biasa kalau lagi ngajar di luar umpamanya karena waktunya juga sempit gitu kan ya bisa kita tahan gitu Alhamdulillah tapi yang yang gak kita tahan ini kadang-kadang dari subuh sampai zuhur itu kan jauh ya asar ke apa juga ini intinya bahwa kalau kita yang normal maka tidak perlu kita nunggu waktu sholat baru kita uduk kalau yang sel-sel-sel-sel-sel ini terus-menerus kencing dia harus nunggu waktu sholat dulu waktu masuk waktu baru dia uduk gak boleh uduk yang satu jam lagi tadi digunakan untuk sholat kalau kita kan boleh aja ini anak uduk ini sekarang untuk maghrib boleh gak gunakan boleh bagi yang normal tapi bagi yang gak normal gimana boleh gak gak boleh faham ya nomor 13 kira masih ada waktu lagi insyaallah masih ada silahkan iya iya Jadi pelajaran ke-13 ini Terakhir ya Pelajaran ke-13 Hal-hal yang wajib dan sunnah dalam modok pertama Mempasuh wajah Termasuk kumur-kumur dan menghirup air Dengan hidung Maksudnya kehidung ini Terjemahannya kadang-kadang butuh ini Terjemahan butuh terjemahan lagi Dan menyumburkannya kembali Jadi ada istilahnya matmadoh dan istinsyak Tahu matmadoh itu kumur-kumur Istinsyak itu masukkan air ke hidung Dan ada istinsar Istinsar itu apa? Mengularkan airnya dari hidung Yang wajib disini apanya nih? Mempasuh wajahnya itu Terus mempasuh kedua tangan Hingga ke siku Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah Yang 6 itu kan Kemudian mengusap seluruh kepala Termasuk kedua telinga Sebagaimana sering antum melihat Uduk teman-teman antum Jadi ambil air Lalu dibuang Namanya membasuk Namanya mengusap Baru ditaruhkan kemari Sampai ke Mana? Ke belakang Baru ini masuk ke Dalam Ini di luar Sekali Faham? Jadi gak ada lagi uduk gini-gini Itu gak ada Itu do'if Pendapat yang lemah Faham? Antum kalau dah tahu pendapat lemah Tetap dilakukan Bisa gak sah uduk antum Kalau uduk itu kan Dimulai dengan tangan uduk Terus umur Umur Mau tempah mau kemana Terus Membasuk kedua kaki hingga mata kaki Ada gak mata kaki antum? Janganlah buatkan mata kaki Supaya itu batas jadi Batasan uduk ya Mata kaki itu Jangan pula mata kaki antum hilang Tak kemana Sampai kelutut pula mata kakinya Ya? Mualah langsung Tidak diselingi oleh Tertib berurutan Kemudian apa? Mualah langsung Tidak diselingi dengan jarak Uduk Jadi jangan pula antum tangan Ngopi-ngopi dulu Main bola dulu Baru nanti lanjut lagi Gak boleh Itu namanya mualah yang gak ada Kalau tertib ini bagaimana? Tertib itu Wajah dulu baru tangan Jangan tangan dulu baru wajah Ya? Siap wajah tangan Jangan kaki dulu baru tangan Mualah ini artinya cepat Ya biasanya orang uduk kan tuntas Ya ada rupanya orang uduk gak tuntas Bisa aja kita lagi uduk Ada telepon orang penting pula Kita jawab dulu bentar Ada mengatakan ukuran lainnya adalah apa? Jangan sampai kering Kalau udah kering dia gak bisa Gak bisa dilanjutkan lagi Harus dilanjutkan dari awal Lanjut Disunakan mengulangi sampai tiga kali Membasu wajah Kedua tangan dan kedua kaki Demikian pula berkumur Menghirup air Sampai ke hidung Dan menyempurkannya Ada pun mengusap kepala Maka tidak disunakan untuk diulangi Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih Intinya Kalau yang lain-lain itu Sekali boleh Tapi ingat ikhwan Yang namanya sekali Itu harus rata ya Kalau antum contohnya Uduk Gini Belum rata Belum dihitung sekali Kapan dihitung sekali itu Kata Imam Nawawi Ba'da istiab Udah merata Udah rata baru dihitung sekali Kalau antum nyuci kaki Sekali Dua kali Tiga Enggak itu belum sekali malahan Kalau antum nyuci kaki Kan kaki antum contoh gini Sekali Dua Tiga Ini belum dianggap sekali Belum dianggap tiga kali Masih dianggap sekali Kapan dianggap sekali Ketika kaki itu rata semuanya Baru dihitung sekali Ngerti? Jadi jangan sekali nih Sekali tangan antum Padahal belum nih Baru separuh yang kena Apa dihitung sekali? Belum Kapan dihitung sekali itu Bada istiab Apa istiab? Rata Rata dia udah Itu baru sekali Kalau antum baru sekali kayak gini Belum rata ya Ya belum dianggap sekali pun Belum itu Paham? Silahkan Itu kalau wudhu yang bagi tangan Itu wajib Sela-sela jari Dibisikin juga Sampai sini Dia sunahnya itu Menyela-nyela Di sela-sela Tapi kalau Dialirkan air semua dapat Gak perlu Apa namanya ini Kalau dialirkan air Dapat semuanya Itu yang wajib Seperti itu Kalau antum mau Menyela-nyela itu sunah Tapi pastikan air semua Masuk ya Begitu Termasuk kaki Termasuk kaki Makanya dipastikan Makanya kita wudhu itu Kalau bisa-bisa kita pegang Kita tadlik namanya Tadlik itu apa ya Tadlik itu mengusuknya gitu Artinya supaya air itu Benar-benar sam Sampai Apalagi kadang-kadang Beminya kaki antum Itu kadang-kadang apa Menolak air Atau gak nyampe dia Pastikan Atau kadang-kadang ada Kotoran atau apa gitu Maka dipastikan Jadi kalau untuk kaki Sela-sela jari itu Sunah Ya disunahkan Diginiin dia Ngerti Dicengkel-congkel Kalau jangan diginiin Ini disela-sela namanya Ini sunah Kalau antum yang penting Air itu ngalir semua Dari ujung jari Sampai ke Siku Nah begitu Pastikan Ada pertanyaan gak ada ya Oh ada silahkan Silahkan antum dulu Ya Silahkan Mudah-mudahan waktu kita masih ada Kameramennya belum mau pulang deh kan Ya Silahkan Sebentar lagi Ya betul Ya Betul Boleh gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Yang penting arahnya Kalau jauh kali miringnya Enggak lah Kalau miringnya dikit aja Gak masalah Jangan pula Antum membelakangi jadinya Atau antum arah ke selatan Jadinya gitu Itu udah parah kali tuh Kalau Dia sikit-sikit aja boleh Yang gak boleh itu Kalau parah kali Miringnya parah kali Paham ya Nah gitu Parah kali kalau dia Miringnya itu Kalau sikit aja gak masalah Itu intinya Saya gak tau lah Barat daya Barat timur Barat apalah Intinya Jangan parah kali Kalau parah kali ya gak bisa Terus ya Antum lagi Kalau bisa kita masuk Ya Kita bagusnya itu Ikuti imam Bagaimana keadaan imam Makanya Kalau kita lihat hadis nabi s.a.w. Imam itu dijadikan untuk diikuti Untuk diikuti Maka jangan kalian menyersi diatasnya Ikuti aja Itu lebih nyaman Dia tawaruk Kita tawaruk Kecuali Tapi itu pun Mengikuti imam Tidak sepatnya mutlak Kecuali imamnya salah Udah rekat kelima Dia berdiri juga Jangan itu ikuti Kan ikuti imam Ikuti imam dalam Kebenaran Kalau dia salah Ya antum tegur Subhanallah Kalau dia gak mau Ya udah Jangan ikuti Bisa antum Iftirok Atau salam sendiri Antum silahkan Itu ya Silahkan Ya Kalau kata para ulama Kalau dahak itu Udah di Dekat dengan mulut antum Keluarin aja Keluarin bukan antum buang Antum ambil Taruh di kantong Itu gak najis Tapi kalau dia masih di dalam Payah keluar ini Terlan aja gak apa-apa Kan bisa antum merasakan ya Dia ini dekat atau dalam Paham Kalau dalam kali dia udah Bismillah aja Telan Kalau dia dalam Tapi kalau udah di ujung nih Udah mau keluar nih Udah nampak Jangan antum telan Keluarkan aja Paham Paham ya Jadi intinya Batu kita mendahak Di dalam atau Bintuan Oh apa enggak Jangan Jangan Ambil aja Silahkan masuk kantong Boleh yang tadi tuh Tambahannya tadi kan boleh Boleh tambahan Boleh Boleh Aku tadi pakai Allahumma Allahumma Rabbana Wallakalhamdu Allahumma Rabbana Wallakalhamdu Oke silahkan Ya Boleh gak masalah Tapi yang bagus itu Yang maksimal dia Sunnahnya itu Dari atas ini Supaya katanya Wuduknya itu lebih Sempurna Boleh gak Habis ya Ada lagi silahkan Kalau gak tahu Kalau gak tahu Arah Antum tanya orang Maka Antum Jangan asal Sholat Istihad dulu Beristihad Berusaha Tanya orang Tanya Lihat arah Qiblat Pakai kompas Pakai apa Makanya nanti Hukum orang yang Sholat Tanpa mengharap Qiblat Ada mengatakan Batal sholatnya Kalau dia Ceroboh Tanpa usaha Tapi dia udah usaha Udah apa Gak juga Udah salah Ya gak apa-apa Ngerti ya Dia udah usaha Udah apa Rupanya kodamullah ya Rupanya salah Ya udah Istihad aja udah Tapi kalau Antum gak usaha Sholat main takbir aja Allahu akbar Eh salah Batal sholat Paham ya Saya kira saya harus Stop disini Karena situasi dan kondisi Menjaga banyak hati Makanya saya Harus Stop disini ya Kalau Ana sampai maghrib Juga gak ada masalah Ya Kalau Antum yang kayaknya Mau puasa Mau buka puasa Kameramen mau pulang Udah ditunggu istrinya Ya lain-lain Maka kepada para penuh yang terhormat Kita berikan ini aja Karena waktu tadi gak ada Antum lagi Nah silahkan tadi Antum Silahkan Ibu ambil Yang menanya-nanya tadi Yang Yang perhatian sholat Antum silahkan tadi Yang perhatian sholat Iya betul Silahkan ya Silahkan Silahkan Satu orang tadi udah Enggak ada lagi Enggak ada yang laku Ini Antum kasih Ini Terakhir ya Baik Yuk Jezak mulakan Sekiranya sampai disini saja Apa yang pertemuan kita ini Mudah-mudahan Allah Wazwajal berkahi Kita bisa ketemu di Kesempatan yang akan datang ya Hadha wasallahu wasallam Wa barakala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Subhanaka Allah Bi hamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih